Halo teman-teman kembali lagi bersama saya AragonXM Oke di video kali ini kita akan memainkan game horror Indonesia lagi ya khususnya di Android teman-teman yang berjudul Pikabu Nightship Nurse ya atau kalau bahasa Indonesia itu adalah Suster Jaga Malam teman-teman ya yang dimana dibuat oleh Joyker Atip ya ini dia developernya teman-teman nah ini dan ada bahasa Indonesia nggak ya? oh ada dan langsung aja kita mulai ya nah ya bener ya Suster Jaga Malam kita mulai aja baru oke kita sudah di gamenya ini teman-teman bisa keluar kah? aduh interact oke dan ada juga yang kasih tau ya teman-teman bahwa game ini sebenarnya endingnya itu banyak teman-teman ya jadi semoga aja kita bisa dapet semua endingnya ya kali ya teman-teman bismillah ada yang telpon disini kah aduh eh kok melanting ya yang mana ini halo ada yang bisa saya bantu halo permisi Suster oke saat ini waktunya memberikan pasien di kamar mawar 01 obat pasien itu namanya Pamela Sapitri umur 65 tahun beliau merupakan pasien dari dokter Edward daftar obatnya sudah dikirimkan ke komputermu cek dan lalu oke ke depan ruang obat ya forward itu ya sudah itu kamu harus menunggu konfirmasi dari ruang obat mereka akan menghubungimu lewat telepon juga obat telah siap apakah kamu sudah mengerti? oke terima kasih intrek kah? ini dia menggunakan komputer oke sudah lalu ke depan katanya oh nunggu telepon nunggu telepon ada iklan di atas kita abaikan saja ya teman-teman nah ini udah enak nih nah ini dia teleponnya intrek lagi halo ada yang bisa saya bantu halo suster oke permintaan obat atas nama Pamela Sapitri sudah kami sediakan mohon ke ruangan obat untuk mengambil obatnya terima kasih ke ruang farmasi depan ya ini ya intrek oke mawar ruang 08 ruang mawar 01 ya anggrek melati ini kah? oh iya ini ya assalamualaikum ibu permisi tidak ada tapi kita apa teman-teman kita kasih kah? ngomong dulu ya permisi ada apa ya sus? saya membawakan obat untuk ibu Pamela Sapitri oh obatnya untuk ibu saya terima kasih oh sambil main hp oh ini ya setelah itu apa lagi teman-teman teman-teman ini ada ruangan sih oke 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 kita gerak lagi aja sambil ngapain lagi ya kita udah ngasih obat teman-teman lalu ngapain lagi oke kenapa? mawar 1 panggilan panggilan ya ibu Pamela memanggil kita teman-teman sebentar teman-teman oh intrek halo ada yang bisa saya bantu intrek dulu ya halo permisi suster botol infus ibu saya sudah kosong apakah bisa dibawakan infus yang baru? terima kasih oke kita bawa infus ya sekarang bisa kah kita request langsung? gunakan komputer oke kita pakai komputer intrek lagi teman-teman oke oh ini ada nama-namanya nih pasiennya teman-teman Pamela Sapitri ruang 2 kosong ruang 3 ada namanya Agus ruang 4 Bima 5 putih 6 apa nih Tata tunggu telepon lagi halo permisi suster ya ada yang bisa saya bantu permintaan botol infus atas nama Pamela Sapitri sudah kami sediakan mohon keruangan obat untuk mengambil botol infusnya terima kasih oke kita ambil lagi nah kita sendirian ya di rumah sakitnya ya teman-teman ya gak ada kawan ataupun siapa gitu oke permisi ibu saya bawa infusnya permisi ya suster infus ibu saya hampir habis tolong diganti oke kok mental oke kita interact kita pasang infusnya interact lagi sudah diganti sus sudah oke terima kasih banyak terus apakah di kamar sebelah ini ada pasien tidak ada kamar tidak ada kamar itu kosong memang ada apa tidak ada tapi saya mendengar suara anak kecil menangis iya dari tadi menangis terus seperti dia hanya sendirian apakah kamu bisa mengeceknya pergi ke bed mawar yang dua yang ini kah oh no gelap sekali sebaiknya aku menyalakan lampu oke lampunya dimana ini kan oh no ada anak kecil teman-teman aduh oh no di kamu kenapa oh no wah 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 terus ngapain teman-teman oh no oh no ending 1 dari 9 ada 9 ending teman-teman go to next story oke berarti kita disini mencari endingnya ya oke menarik menarik 8 menit 1 ending teman-teman oke oke telepon lagi apakah sama juga oh bisa di skip kita skip aja ya ah kayaknya sama deh teman-teman jadi kita bisa skip ya jadi kita bisa speed run jatuhnya oke aja tinggal nunggu panggilan telepon nah itu dia kalau ada yang bisa saya bantu oke kita skip aja teman-teman ambil nah oke adakah caranya untuk mendapatkan ending yang lain gitu track permisi oke kita skip lagi oke gak bisa ya teman-teman memang gelap ya oke kita tunggu lagi ada yang manggil berarti gak usah kita periksa kali ya untuk ruangan yang disuruh oleh si pamila itu ya di ruangan 02 kita gak usah periksa interact kalau ada yang bisa saya bantu kita skip lagi oke interact bisa gak kalau kita gak ngasih inputnya teman-teman berarti disini juga kita harus harus ini ya mencoba-coba teman-teman untuk mendapatkan 8 ending lagi bagi ke ruang parmasi oke kita dapet nah kalau misalnya kita gak ganti inputnya teman-teman apa yang bakal terjadi oke ibu sip coba kita ganti dulu memasak input yang baru oke interact lagi sudah diganti sudah oke terima kasih banyak terus apakah di kamar ini ada pasien tidak ada emangnya ada apa tidak ada tapi saya mendengar suara anak kecil nah kalau kita buka yang sebelah itu kayaknya tetap sama teman-teman endingnya enggak usah apakah sama coba gelap sekali sebaliknya aku menyalakan lampu kosong gak ada siapa teman-teman oh no oh no hmm macam macam gelap ibu ibu tolong ibu pamela oh no ada panggilan teman-teman harus sana ya oh no harus sini dong kita oh no oke enak ini suara nafas siapa ini tolong jangan ganggu saya oh no oh no oh no oh no oh no kematian teman-teman dik kamu sedang apa disini oh no ending 2 per 9 teman-teman oke kita udah dapet 2 endingnya oke 18 September dari 2018 pukul 9.30 eh waktunya berubah gak sih teman-teman 18 September dari 2018 coba kita ingat ya tanggalnya ya karena dialognya sama teman-teman seperti yang pertama ya pasang impus lagi oke kalau misalnya kita ngobrol lagi apakah sama sudah diganti sus sudah oke terima kasih banyak oke masih masih juga ada yang sama ya di kamar sebelah tidak ada tapi saya mendengar suara anak kecil ya dari tadi menangis terus seperti dia hanya sendirian nah ini dia nih pergi ke bed mawar 02 oh no what oh no teman-teman oh no ada apa dengan kamar 02 ya oh oke ending ketiga enam ending lagi ya oh berarti kita memang ikutin aja patternnya teman-teman sama ya tetap ya 18 September dari 2018 oke sekarang ada hantu yang perempuan ya menarik oke misalnya kalau saya di awal dengan sampai pertengahan menaruh infus itu tetap sama teman-teman saya melakukannya jadi bakal saya skip aja ya sampai ke infus teman-teman ya kalau misalnya sama ya sampai ada hal baru baru gak saya skip mungkin aja ya nanti ya kita lanjut aja ke depannya kalau ada misalnya saya bantu nanti ini siapa suster lain ini memberikan pasien di kamar mawar masih sama teman-teman dialognya oke komputer seperti biasa nah memang kalau kalian lihat disini ya di ruangan mawar kosong 2 tuh gak ada namanya ya teman-teman ya ataupun umur ya diisi oleh mahluk halus ya kosong oke kayaknya masih sama deh ambil juga nah kan ya kita jalan lagi aduh eh kok mental oke interact lagi skip aja oke neneknya sudah makan obat teman-teman jadi kita tunggu ibu familanya telepon lagi nah kita balik lagi ke sini sambil nunggu telepon panggilan oke tunggu aja apakah mawarnya juga sama ya tuh mawar kosong 1 teman-teman oke kita dengar suster bisa ke sini segera ada hal yang mengerikan terjadi di ruangan ini ah ini baru teman-teman apa yang terjadi di sana saya tak mampu menjelaskannya tolong segera ke sini oke kali ini baru ya oh berarti enggak jangan kita skip teman-teman baru lagi oh no oh no ada 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 mbak dari siapa ini suster tolong anaknya ibu familia seseorang dari kamar sebelah tadi menangkap ostaga iya menangkap menelis kamar mandi saya tidak berani keluar aduh nyari penyakit hop dapat temennya merangka keluar oh no oh ini kita harus interact teman-teman hop oh no aduh 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 hop 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 gak bisa bergerak teman-teman hop kamu kenapa hey sama juga teman-teman hey ending 4 oh oke 5 ending lagi teman-teman berarti kita jangan skip dialog ya ada yang baru teman-teman kalau misalnya dia sama kita skip tapi kalau beda baru kita ini ya kalau kalau beda baru kita baca ya teman-teman what ending kelima astaga game-nya teman-teman random ya waduh diketawain kita oke ada hantu perempuan sekarang baru mau masuk kerja ship malam ya et et dulu hop oke lagi kenapa ship-nya sendiri ya tau saya kan kalau suster itu ada 2 orang teman-teman kalau ship malam ya oh interkursi menaruh tasku oke kita taruh tasnya tas kucing lalu apa yang terjadi lalu ada yang bisa saya bantu kayaknya teks baru ini saat ini waktunya memberikan pasien di kamar maur ke-1 obat pasien itu atas nama familial sapitri oke ini masih sama teman-teman kita obat dulu konfirmasi ke parmasi oke tunggu telpon halo ada yang bisa saya bantu halo suster permintaan obat atas nama familial sapitri sudah kami sediakan oke kita skip aja karena itu sama nah ini kita kasih obat teman-teman oke kita gak tau apa yang terjadi ini sebenarnya sebenarnya di kamar kosong dua ini ya tetap dulu deh ibu misi ada apa ya saya membawakan obat untuk ibu pamela obat untuk ibu saya terima kasih oke 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 tidak ada apa-apa oke oke kita kembali lagi oke bari banget teman-teman mental-mental ya simulatornya oke jangan pelan aja tunggu panggilan mengambil sesuatu di tasku apa ini ini apa teman-teman untuk untuk apa oke saya lihat gak ada interaksi tidak ada interaksi ambil minum mungkin gak ada apa-apa teman-teman 201 interaksi lagi bisa oh permisi ya suster ada apa lagi ini obatnya ada yang ketinggalan jangan lupa diminum oh iya terima kasih sus sus apakah di kamar sebelah ini ada pasien tidak ada kamar itu kosong memang ada apa tidak ada tapi saya mendengar suara anak kecil menangis oke dari tadi menangis terus sepertinya dia hanya sendirian oke ini masih hal yang sama teman-teman kita harus periksa kamarnya oh jadi kita disini ngikutin aja gamenya ya gak perlu kita hop aduh lampu lampu mana lampu oke gak ada siapa-siapa lagi kosong oke loh 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 kamu kenapa kamilah bagaimana sus apakah yang terjadi di sebelah tidak ada siapa-siapa kok di sebelah mungkin perasaanmu saja sus apakah kami bisa pindah ruangan loh kenapa ruangan ini angker sus saya takut disini tidak kok ruangan ini aman-aman saja tidak usah takut saya serius sus benar-benar merinding disini bisa kan baiklah nanti saya cek dulu ke persediaan ruang kosong di komputer tolong di cek sus saya tidak mau di ruangan ini lagi nah ini baru ya dialognya oh iya jangan lupa oh iya jangan lupa diminum obatnya ya baik suster tolong kabari saya segera kalau gak salah kan kalau kita cek di checklistnya komputer kita itu temen penuh ya ruangannya ya oke tau saya penuh deh nih disini nih nih ruangannya penuh intrek aja bad mawar kosong dua tersedia oh no cuman ada mawar kosong dua temen-temen kita laporin berarti ya ada panggilan dari ibu familia kah halo suster kenapa lagi ibu ya ada yang bisa saya bantu bagaimana sus adakah kamar yang kosong kami ingin pindah segera maaf mbak tidak ada kamar yang kosong kamar kosong yang tersedia pun ternyata kamar yang ada di sebelah anda tolong suster ruangan ini mengerikan saya mendengar suara-suara misterius disini suara itu menyuruh kami untuk pergi dari sini mbak tenangkan dirimu mungkin itu hanya halusinasi saja kamu mungkin sedang kurang fit atau banyak pikiran mbak sabar aja tak ada hal mistis di rumah sakit ini nah susternya ini baik sus tapi sudah aman kok lebih baik mbak berdoa saja berikan pikirannya tenang baik sus terima kasih nanti saya telepon lagi kalau ada apa-apa oke mbak telepon lagi saja oke nanti ditakutin hantunya loh suster oke telepon lagi halo permisi suster suster lain ya ada yang bisa saya bantu saat ini waktunya memberikan pasien di kamar melatih nah ini baru teman-teman pasien itu atas nama Agus Sihilid umur 52 beliau merupakan pasien dari dokter boike dokter obatnya sudah dikirimkan ke komputermu lakukan sama seperti tadi kamu mengerti ya saya sudah ya saya sudah mengerti oke terima kasih oke komputer oke kali ini kita masuk ke kamar melatih teman-teman oke tinggal nanggu telepon aja wow 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 kagetin suster tolong saya suara misterius itu semakin jelas suara itu menyuruh kami pergi tenangkan dirimu mbak ini mungkin hanya halu ini susternya juga agak ini juga ya teman-temannya agak sus ya sebenarnya tolong percaya saya saya tidak berhalusinasi saya minta untuk pindah ruangan oke tenangkan dirimu oke saya usahakan untuk mendapatkan ruangan kosong itu tolong suster saya benar-benar tidak berani untuk kembali ke ruangan itu lagi ya mbak tapi sebelumnya apakah obatnya sudah diminum sama ibu itu bisa nanti saja saya minta tolong ya suster tolong jaga ibu saya sebentar sekarang saya mau ke lobby bahwa saya meminta teman saya untuk datang ke sini untuk menemani saya oke si ibu familanya berlari teman-teman takutan dan kita bakal ke ruangan mawar 01 oh no lalala ending 609 oke ending 609 ya tiga ending lagi kita akan menamatkan game suster jaga malam teman-teman ya ibu famila permisi ya suster ada apa lagi ini obatnya ada yang ketinggalan jangan lupa diminum oh iya terima kasih sus oke kali ini dia gak minta kita periksa ruangan 02 ya oke dia ngebling-ngebling ya emulatornya oke ada yang panggil halo ada yang bisa saya bantu halo permisi suster botol infus ibu saya sudah kosong oke dia minta infus teman-teman komputer lagi nah tinggal kita nunggu si dok si dari farmasinya nelfon ya halo permisi suster oke kita skip aja kita ambil langsung dan sebenarnya kayaknya gameplaynya ini berulang tapi setiap ulang itu ada hal baru teman-teman jadi kalau kalian misalnya ingin tahu ceritanya kalian tuh harus nonton ya teman-teman ya gameplay dari saya full ya gameplaynya kalau kalian skip-skip nanti kalian bakal bingung kalau kalian ingin mencoba mendapatkan semua endingnya teman-teman oke infus loh 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 kok bangun neneknya permisi ya suster infus saya hampir habis tolong diganti ya kok neneknya bangun teman-teman ngeliatin kita lagi nenek kenapa nenek kenapa nenek ngeliatin kita itu entah sudah diganti sus sudah oke terima kasih ibu pamela sudah bangun sudah minum obatnya nah ini baru lagi teman-teman sudah sus saya sudah minum obatnya terima kasih suster apakah di kamar sebelah ada pasien aduh tidak ada kamar itu kosong memangnya ada apa tadi saat saya minum obat ada seseorang di depan kamar kami sepertinya seperti apa rupanya ada seorang wanita wajahnya pucat ia melihat saya dengan muka marah saya bertanya ada apa bu apa ada yang bisa kami bantu ia hanya berkata pergi dari sini saya segera menoleh ke arah putri saya untuk memintanya mendatangi wanita itu saat saya kembali menoleh arah wanita itu ia sudah menghilang apakah kamu pernah melihat wanita itu juga saya tidak melihat siapa-siapa tadi saya sedang sibuk melihat handphone saya what mungkin hanya halusinasi ibu saja mungkin efek baru bangun tidur ya mungkin saya hanya halusinasi saja oke kalau begitu saya kembali ke tempat kerja saya biaya suster terima kasih ya oh no kok piling saya gak enak ya teman-teman piling saya gak enak loh oke kenapa mental-mental ya oke kita udah kembali ke meja apalagi tas bisa dipiksa lagi gak ada oke panggilan lagi halo suster tolong ibu saya kejang-kejang aduh baik saya segera ke sana eh loh 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 eh kenapa lagi teman-teman ini kenapa ini aduh dulu merinding saya oh no diketawain dong oh no ibu kamu kenapa ending 7 per 9 oke ibunya kayaknya sekarat teman-teman ya tapi sebentar ya saya mau pipis dulu teman-teman jadi kita pause dulu oke saya sudah kembali teman-teman dari kamar mandi ya langsung aja kita mulai hop pergi ke mejamu oke saya masih bingung ya apa yang terjadi dengan ruangan mawar 02 itu teman-teman ya kenapa sangat angker ya kita taruh tas 2 ending lagi kita tamat gamenya terima kasih sudah bangun sudah minum obatnya sudah sus saya sudah minum obat tadi terima kasih ya bu sama-sama suster apakah di kamar sebelah ada pasien tidak ada kamar itu kosong memang ada apa tadi saya mau minum obat ada seorang wanita berwajar pucat depan kami yaudah saya dengan muka marah dan berteriak pergi dari sini oke masih sama ini setelah bertiak seperti itu ia pergi ke kamar sebelah saya meminta putri saya untuk mendatangi wanita itu namun ternyata ia tidak mendengar apa-apa dan tidak melihat siapa-siapa oke disini sama gak dia dia tidak melihat siapa-siapa oke dia masih sama juga ya oke halusinasi ibu familia saja tolong sus cek kamar sebelah saya takut jadi satu oke oh kali ini kita ngecek kamarnya teman-teman oh no hop gelap sekali bangga aku menyalakan lampu aduh siap ya satu dua tiga oh no aku jadi teringat peristiwa yang pernah terjadi di kamar ini kenapa dia oh peristiwa yang terjadi pada tiga bulan yang lalu seorang ibu membawa anak laki-lakinya ke rumah sakit ini dia didiagnosa terkena demam berdarah dia sempat dua hari dirawat di sini pada saat itu akulah yang bertugas saat pengecekan darah ternyata anak ini memiliki alergi obat pasien dengan alergi obat lalalala kok tawa dia pasien dengan alergi obat adalah mangsa ku what pada hari kedua dia dirawat aku menyeluruhkan obat yang dapat mencuk alerginya susternya jahat teman-teman anak itu meminum obat yang aku berikan setelah berburu waktu obat itu mulai beraksi ia mengalami kejang-kejang dan sesak nafas ibunya yang panik segera menghubungiku aku segera menghubungi dokter untuk memberikan pertolongan kami berusaha menolongnya namun pada akhirnya ia tak dapat terselamatkan jujur saat sekaratel maut itu berlangsung aku tak kuasa menahan senyum dan tawaku aku puas sungguh merasa puas astaga ini susternya teman-teman psikopat namun perasaan yang menyenangkan itu aku tahan agar tak menimbulkan kecurigaan dokter menyatakan bahwa sang anak telah meninggal dunia sang ibu pun menangis histeris dia ketahui bahwa ia ternyata seorang single parent ya oh aku dan dokter keluar ruangan untuk memberi ruang untuk sang ibu dokter menugaskanku untuk menyiapkan surat keterangan matian namun sebelum menyiapkannya surat tersebut aku pergi ke toilet aku masuk ke toilet agar bisa tertawa sepuas-puasnya saat aku sedang berada di toilet terjadilah peristiwa ini apa oh no oh no nah kenapa kamu meninggalkan ibu ibu sekarang sudah tak punya siapa-siapa lagi aduh aduh duduk nah apakah kamu sepian disana tunggu ibu ibu akan menyusul oh dia mengakhiri hidupnya teman-teman oh no apain dia dengan pisau dipotong ininya ya tadinya ya astaga ketawa dengan susternya ini sebuah mahakarya sebentar lagi koleksiku akan ditambah lagi pasien yang benar penama Pamela Sapritri ternyata memiliki alergi obat yang sama astaga sekarang tinggal menunggu obatnya bereaksi ada apa sus di kamar sebelah tidak ada apa-apa kok disana kosong oh begitu ya berarti hanya perasaan ibu saya saja setelah kok senyum-senyum sendiri ada apa oh tidak ada apa-apa saya hanya teringat hal-hal yang lucu terjadi saja oke ibu Pamela ini juga punya alergi obat teman-teman ya saya juga ada alergi obat loh teman-teman jadi kalau misalnya saya salah makan obat nanti badan saya itu bakal merah-merah ya teman-teman ya kayak ruang gitu ya oke oh no oh no oh no siapa lagi nyanyi oke oke dia kan nyanyi susah tolong ibu saya kejang-kejang baik saya segera kesana oke memang dia ini memang orang jahat ternyata teman-teman ya nah ini dia dia ketawa lagi dong happy ya perasaan senang deh pusternya bahagia astaga oh no lihat teman-teman para hantunya loh kalian sudah berkumpul disini wahai para koleksiku bentar lagi kalian akan bertemu teman baru astaga banyak juga teman-teman para hantunya perbuatan dari suster ya oh no si nenek astaga interaksi anak-anaknya bu Pamela ibu bangun ibu ah kasian teman-teman ya oke meningso ya ibunya ya fix ibu oh no my collection 5 dong koleksi dia teman-teman dia ngebunuh orang 5 orang ya bentar endingnya mana ini oke ending 8 per 9 satu ending lagi oke kita lanjut lagi next story wah cukup panjang ya teman-teman udah masuk jam loh saya main oke ini yang terakhir wah kita saikopa ternyata ya oke oh oh no kenapa gak usah dibuka oh no perasaan saya gak enak track gak bisa teman-teman what wah dia kayaknya kena karma ini clipnya rusak lagi oke halo tolong saya saya terjebak di dalam sini ah udah dah habis ya susternya ya ada apa ini halo tolong saya aku harus menelpon rekanku disini sial tidak ada sinyal di dalam lip tanggal 8 ya teman-teman jemnya aku harus cek cari sinyal cek apapun gak bisa kamu bakal meningsoy kena karma aku mendapatkan sinyal aku harus segera menelpon rekanku oh no gak enak perasaan saya teman-teman cepatlah diangkat pon hmm hop tapi kok hanya terbuka sedikit bodo amat aku harus cepatnya keluar hop ada apa ini aku tak bisa bergerak hmm kena karma dia kena karma ada yang menahan kakiku oh no oh no lepaskan kaki saya dasar arwah oh no oh no hmm para korban yang dia ini ya teman-teman racunin ya aduh gimana kita mau bergerak ini oh no depan muka terus gimana interaksi ternyata kalian yang menahan pintu lip sehingga tak terbuka sepenuhnya kenapa kalian menghalangi saya lepaskan hentikan pak jangan tutup pintu ini tolong tidak kau harus meningsoy disini aduh intrek suara apa itu astaga lantainya jatuh kayaknya teman-teman ini lip terjatuh ah mending soya kita ya hmm lipnya terjatuh ending 9 per 9 teman-teman go to bonus ending bonus ending coba ya kita lanjutkan maksudnya apa bonus endingnya oh lipnya udah gak bisa dipakai teman-teman ya ada bonus ending bonus endingnya ngapain oke ada sebuah TKP disitu kamu mencari pak Agus Silid tenang dia sudah sehat dan pulang ke rumah tadi siang oke bisa dimasukin yang ini kok bisa tembus orang baru lagi tuh gak bisa bergerak teman-teman oke interek permisi halo mbak kok kamu tidak mendengar saya oh udah jadi arwah dia hei kau orang tidak kau hmm dia tidak akan mendengarmu karena kau sudah menengsoy sekarang kita ada di alam yang sama sekarang kami bisa menghajar ada masuk hati hmm susternya sekarang hantunya yang ketawa ya teman-teman hajar dia pak sebenarnya kenapa kita itu kan sebagai suster itu kan ditugaskan untuk menjaga ini ya bagian tugas sebagai sip jaga malam teman-teman sip malam lah ya nah si suster yang kerja di malam hari ini ternyata adalah seorang psikopat teman-teman dia ya yang dimana dia itu menacuni para pasiennya teman-teman yang alergi obat ya khususnya ya dengan obat yang membuat orang tersebut alergi teman-teman sehingga orang tersebut bakal kejang-kejang dan meningsoi teman-teman dan ternyata si susternya ini sangat gemar sekali ya menarget para pasien itu yang alergi obat teman-teman seperti itu ya jadi dia sudah membuat 5 orang meningsoi teman-teman termasuk nenek tadi juga ya nenek yang tadi teman-teman ibunya Pamela Sapitri itu mungkin korban ke-6 ya dia ya yang bakal meningsoi teman-teman ya tapi tadi kita di akhir handingnya tadi ya kita sudah dapetin semua endingnya kita susun semua endingnya semakin jelas bahwa susternya ini adalah pelaku utama atau penjahatnya ya yang dimana di endingnya itu dia juga meningsoi dan dibawa ke alam yang sama dengan para hantu tersebut teman-teman ya dan di alam tersebut tentu saja susternya terkena karma dan dia diiksa habis-habisan oleh para hantu yang telah direngkut nyawanya oleh suster jahat ini ya teman-teman ya kurang lebih seperti itu ya dan jujur aja game yang menarik teman-teman lagi-lagi lebih berfokus ke cerita ya gamenya ya ini salah satu game yang saya suka ya fokus ke cerita timbang pajel teman-teman cukup menarik untuk developernya Joy Kreatif dan masih ada lagi sih sebenarnya game dari dia ini ya teman-teman jadi di nextnya kita bakal coba mainin gamenya dari si Joy Kreatif ini dan saya gak nyangka sudah sejam teman-teman saya bikin videonya wow panjang juga untuk gamenya jadi kalau kalian suka dengan gameplaynya saya Bang Aragon SM memainkan game-game horror entah itu game tuwalangan kalian bisa bantu saya teman-teman subscribe channel saya Aragon SM bantu saya mencapai sub-scriber tinggalkan komentar di bawah dan teman-teman like di bawah kita akan bertemu lagi di next video bye-bye terima kasih banyak kalian sudah menonton teman-teman